25 Februari 2016, Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lulung Lunggana hadir di barat skrim Polri. Ia menjadi saksi kasus korupsi alat printer dan skener 3 dimensi yang melibatkan GF Gabriel Manurung. Ia datang didampingi 3 staff pribadinya melalui pintu utama MAPES Polri Sebelum memasuki ruang pembercahan, Haji Lulung menjelaskan perihal pemanggilannya kali ini. Selain tentang skener dan printer, pria 56 tahun ini juga menerangkan UPS dan rumah sakit sumber waras. Ini dipanggil ingin dimintai keterangan soal skener printer. Selama ini memang tidak ada yang berani mengatakan bahwa sebenarnya kasus di Jakarta ini tentang dari UPS, skener printer, sampai ke rumah sakit sumber waras. Sebenarnya cikal bakalnya apa? Cikal bakalnya ini dari sini. Dari tanggal 22 September 2014, hasil evaluasi anggaran perubahan dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam memberikan informasi kepada Awak Media, Lulung-Lung Gana juga mengungkapkan bahwa tidak ada evaluasi satu butir pun yang dilakukan Gubernur Jakarta saat itu terkait arahan Kementerian Dalam Negeri. Kalau ini dievaluasi, maka dari itu tidak terjadi yang namanya UPS, skener printer, dan rumah sakit sumber waras. Kalau itu dievaluasi, artinya saya katakan bahwa Pak Gubernur selama ini membohongi rakyat Jakarta melakukan pembiaran terhadap, ya, terhadap apa? Terhadap evaluasi anggaran belanja perubahan 2014. Dari konfirmasi yang diberikan politikus Partai Persatuan Pembangunan itu, seperti sangat meyakini dengan data yang akan diserahkannya kepada kepolisian. Sejumlah wartawan yang sudah berada sejak pagi 15 Polri merasa heran dengan kemunculan dua pejabat ibu kota yang sering berselisih paham itu. Entah kebetulan atau tidak, keduanya dicatalkan sama oleh Baris Kim Polri pada 25 Februari 2016. Terima kasih telah menonton!